Pemain bulu tangkis junior Indonesia, Ardini Cantika Putri, berhasil meraih juara pada turnamen Denmark Open Junior U17 2022. Dalam kejuaraan bulu tangkis internasional yang berlangsung di Odense Denmark, Ardini berhasil meraih gelar juara pada nomor tunggal putri kelompok umur di bawah 17 tahun. Ardini tampil luar biasa, semangat juara dan mental yang kuat, mampu ditunjukkan gadis berusia 16 tahun itu saat menghadapi pemain Denmark di hadapan pendukung lawan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan warta kota Gilbert Sam Sandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Gilbert untuk laporannya. Iya, Yesi. Pemain bulu tangkis di Indonesia, Ardini Cantika Putri, berhasil meraih juara pada turnamen Denmark Open Junior U17 2022. Dalam kejuaraan bulu tangkis internasional yang berlangsung di Odense Denmark, Ardini berhasil meraih gelar juara pada nomor tunggal putri kelompok umur di bawah 17 tahun. Dalam partai putri kelompok umur yang berlangsung di Odense London Hall, Ardini tampil luar biasa. Semangat juara dan mental yang kuat, mampu ditunjukkan gadis berusia 16 tahun itu saat menghadapi pemain Denmark di hadapan pendukung lawan. Pasalnya, Ardini sempat tertinggal pada game pertama pada laga putri kelompok umur. Selain itu, Ardini juga mampu meraih menangan pada partai semifinal. Di mana pada partai semifinal, Ardini sempat melawan tim dari tuan rumah juga, yaitu asal Denmark, yaitu Julie Da Costa Caruso. Namun, gadis usia 16 tahun itu sempat kalah dengan skor 19-21 di game pertama kan, tapi yaitu bisa kembali market dan merebut tiket babak final dengan pemenangan 2-1-5 dan 2-1-12 pada 2 game selanjutnya. Kemudian, selain Ardini, terdapat 30 pemain bulu tangkis masa kone misalnya yang turut berlagap kejuaraan Denmark Open Junior U17-2022. Tiga pemain tersebut adalah Jevian Finara, PJ Ayongi, Muhammad Ibrahim Novik, dan Safa Alia Ramadhani, dengan didampingi sang pelatih Yuan Kartika Putri. Ardini, Jevian, Ibrahim Novik, dan Safa merupakan pemain binaan pengurus kota atau pengkot persatu bulu tangkis luar Indonesia atau PBC Jakarta Selatan. Perjuangan mereka dalam berlagak di kejuaraan yang berlangsung sejak Kamis 20 Oktober hingga Minggu 23 Oktober 2020 itu didukung penuh oleh perusahaan Pulau Wintan. Kesuksesan tim bulu tangkis dunia tersebut mendapatkan prestasi tinggi saat kembali pulang ke Indonesia pada Selasa 25 Oktober 2022 sore kemarin. Dari pantauan, Ardini, dan kawan-kawan tiba di Terminal 3 Bandar Sparno-Hatta Tangerang pada pukul 17.00. Kepulangan mereka ke tangan air disambut langsung oleh Presiden Direktur Pulau Wintan, Agustinus Sejanto, dan Pengkot BBS Jakarta Selatan, Purnia Uginion, Pengurus Teres lainnya, dan juga pihak keluarga dari Parapit. Pahlawan pulau Indonesia terkut disambut dengan hangat saat tiba di Bandar Sparno-Hatta dengan diberikan pengalaman bunga sebagai bentuk selamat atas keberhasilan yang diraih. Sang duara Ardini Cantika Putri pun melakukan rasa bangga atas keberhasilannya menjadi penguasa bulu tangkis usia 17 tahun di Eropa. Setelah perjuangannya dunia bulu tangkis yang telah ditutupnya sejak duduk di bangku sekolah dasar tersebut berhasil mengharungkan nama Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Cika Sapanakret Ardini juga mengatakan bahwa asalnya keberhasilan dirinya meraih juara di Denmark Open 2017-2022 tidak lepas dari hubungan keluarga, terutama air dan ibunya. Kerja keras, latihan dan fokus dalam menghubungi dunia bulu tangkis yang dilakukan akhirnya sejak kelas 1 sekolah dasar akhirnya tidak sia-sia. Cika mulai menyukai dan berlatih bulu tangkis sejak duduk di bangku kelas 1 SD. Awal mula gadis cantik itu tertarik dengan bulu tangkis, ialah saat melihat ayahnya bermain di lapangan depan orang mereka. Sejak saat itu Cika mulai belajar dasar-dasar olahraga bulu tangkis, sehingga akhirnya saat kelas 3 SD, ayahnya masukkan Cika kekutu tangkis yang berada di bawah naungan Persatuan Butan Keseluruhan Indonesia, PBB, Jakarta Selatan. Kini Ardini Cantika Putri berhasil menghonorkan sejarah manis dengan mengharungkan manusia di kancah internasional di usianya yang masih muda. Ayah Ardini, Rubin Turharti, juga menyampaikan, mengungkapkan rasa kebanggaannya atas keberhasilan Putri yang tersebut. Menurutnya Putri yang tersebut tidak mematok jual saat jalani turnamen tersebut. Namun hingga akhirnya Ardini Cantika Putri berhasil meraih podium tertinggi di juaraan Denmark Open U17 2022 Junior. Ardini sendiri mengatakan ke depan setelah perhasilannya menjadi juara di Denmark Open Junior 2022, menjadi titik awal bagi dirinya untuk terus melakukan debutnya di dunia bulu tangkis. Ardini sendiri mengaku menilai cita-cita untuk dapat bergabung ke perhatian nasional. PBSI yang berada di, yang mana nantinya akan menjadi pemain tim nasional Indonesia dalam wakti pertandingan-pertandingan turnamen-turnamen olahraga, bulu tangkis ke depannya. Dan Ardini mengharapkan kemenangan dan usahanya tersebut dapat terus berlanjut hingga dirinya bisa sukses mengharumkan nama Indonesia di tingkat senior pada kejuaraan bulu tangkis. Demikian yang saya sampaikan. Baik, baik. Terima kasih atas laporannya Gilbert Semsandro. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ardini Cantika Putri, selaku pemain bulu tangkis junior Indonesia dan Wakil Presiden Direktur Pulau Intan, Agustinus Setiangto. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah dari lama ya persiapannya ya. Terhap juga bisa menang. Senang ya pastinya. Sudah jauh saja bisa menang. Yang dipersiapkan menjelang kompetisi ini seperti apa? Ini sih, kayak tekniknya dibagusi-bagusi lagi terus sama fisiknya ditambahin, tambahan-tambahan sendiri sama makanan yang juga ketidurnya yang terkait. Oke, ini pengalaman pertama kamu atau memang sebelumnya sudah ini? Pengalaman pertama. Di babak final kan lawan pemain jenak ya? Main tiga game ya? Itu kunci kemenangan apa sih waktu itu? Pada prinsipnya sih kita coba untuk... boleh dikatakan dibanding antara pelatihan dan kepelatihan daripada atlet-atlet kita terutama di Jakarta Selatan ini dengan di Macam Negara mengapa demikian? biasanya atlet-atlet kita cukup terpandang dan masih cukup bisa menguasai pada saat umum under 17 tetapi setelah lewat itu semua atlet-atlet kita tertinggal dengan negara-negara maju baik di Eropa bahkan di Asia pun kita tertinggal ini adalah suatu perenungan diskusi atau pembelajaran buat kita semua bagaimana mengentaskan setelah under 17 tahun ini kita masih bisa juara apakah selanjutnya contohnya Cika tadi bisa menjadi nomor satu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati